Diberikan limas TABC dengan AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan 12 cm dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan 10 cm Jarak dari titik T ke bidang ABC adalah Oke, kita punya limas TABC seperti ini Jarak T ke bidang ABC, betul yang bawah ya Kita tarik aja, kita jatuhkan titik T tegak lurus ke bidang ABC, diperoleh ini Lalu, kita buat sebuah segitiga seperti ini Ini A, D, A ke D itu titik tengah Ini garis tinggi ya, karena segitiga yang bawah itu ada segitiga sama sisi Berarti garis A, D, itu adalah garis tinggi bagi segitiga ABC Kemudian, dari T ke D juga kita tarik sebuah garis ini pun sama garis tinggi Kenapa? Karena panjang TB sama dengan panjang TC itu 10 cm Selain panjang BC 12 cm, berarti ini segitiga CBT, itu adalah segitiga sama kaki Oke, kita cari masing-masing untuk panjang AD-nya berapa Kemudian panjang TD-nya juga berapa Nah, kita cari dulu Panjang AD, AD kita peroleh dari segitiga sama siku-siku Dengan menggunakan Pitagoras bahwa AD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BD kuadrat AB-nya 12, berarti 12 kuadrat dikurangi BD BD-nya itu setengah dari panjang BC 6 berarti ya, 6 kuadrat Hasilnya berapa nih? 144 dikurangi 36 Hasilnya adalah 8 Kemudian 100 ya, 108 Oke, panjang AD-nya berarti akar dari 100 108 Atau sekitar 36 kali 3 ya 36 kali 3 berarti 6 akar 6 akar 3 Oke, sudah dapat AD, kemudian kita juga cari yang TD Jadi TD kuadrat sama dengan kita gunakan segitiga DBT Berarti TB kuadrat dikurangi BD kuadrat TB-nya 10 berarti 10 kuadrat 100 Dikurangi BD, BD 6 6 kuadrat berarti 36 Diperoleh berapa? 64 TD-nya adalah akar 64 Atau D, 8 cm Oke, kemudian kita lihat Segitiga TAD Kita gambar dulu segitiga TAD-nya Oke, T AD Yang kita cari adalah ini nih Kita namakan ini D TD Panjangnya 8 TA 10 Ada pun A ke D Itu adalah 6 akar 3 Oke, kita cari D Caranya gini Kita misalkan ini X Dan ini berarti X Min 6 akar Akar 3 Ini segitiga siku-siku yang pertama Ini segitiga siku-siku yang kedua Oke, untuk segitiga siku-siku yang pertama Kita peroleh Pitagorasnya adalah X kuadrat ditambah D kuadrat Sama dengan 8 kuadrat Untuk segitiga yang kedua Kita peroleh Pitagorasnya adalah X min 6 akar 3 Kuadrat Ditambah D kuadrat Sama dengan 10 kuadrat Kita jabarkan X dikuadratkan Dapat X kuadrat Dikurangi 2 kalikan X 2X kalikan 6 Berarti 12 Akar 3X Ditambah 6 akar 3 Dikuadratkan Dapat 108 Ditambah D kuadrat Sama dengan 100 X kuadrat Tambah D kuadrat Sama dengan 8 kuadrat Berarti kita tulis Min 12 akar 3X Ditambah 108 Ditambah 64 Sama dengan 100 Hasilnya adalah Min 12 akar 3X Ditambah 108 Tambah 64 Berapa ini? 1 7 2 Sama dengan 100 Berarti Min 12 Akar 3X Sama dengan 172 Pindah ruas Dapat Min 72 Berarti X adalah Min 72 Per Min 12 Akar 3 Oke 72 Bagi 12 Dapat berapa ini? Dapat 6 ya 6 Per akar 3 Kita Kita samakan Penyebut Kita perlu 6 per 3 Akar 3 Atau 2 akar 2 akar 3 Oke Kita masukkan Hasil ini ke Nah Kesini Maka kita peroleh 2 akar 3 Kuadrat Ganti X Dengan ini 2 akar 3 Ditambah D kuadrat Sama dengan 8 kuadrat 2 dikuadratkan Dapat 4 4 kali 3 12 12 Tambah D kuadrat Sama dengan 8 kuadrat D kuadrat Sama dengan 64 Kurangi 12 D kuadrat Sama dengan 52 Berarti D adalah Akar dari 52 52 Berapa kali berapa sih? 4 kali 13 4 kali 13 Akar 4 Berapa? 2 ya 2 akar 13 D nya itu 2 akar 13 Jawabannya yang A Berapa? 2 akar 13 Berapa Berapa